Intro Delegasi DPR RI Kesidang IPU ke-137 di St. Petersburg, Rusia mengambil peran aktif dalam pembahasan-pembahasan krusial terkait berbagai konflik kawasan, termasuk masalah Timur Tengah yang didominasi isu perang di Suria. Ketegangan antara Qatar dan Arab Saudi beserta negara-negara pendukungnya dan masalah Palestina. Indonesia menyatakan sangat mendukung tercapainya rekonsiliasi antara dua kelompok perjuangan bangsa Palestina, yakni Fatah dan Hamas, yang disepakati baru-baru ini. Pertama-tama tentu Indonesia sangat mengapresiasi ya. Sangat mengapresiasi dan sangat menyambut baik rekonsiliasi ini karena ini pertama-tama yang kita tunggu. Karena ini adalah dua kekuatan yang ada di Palestina. Jadi yang pertama-tama kita tunggu adalah itu, yang pertama. Saya kira dengan Indonesia itu sudah sangat luar biasa terkait dengan dukungannya terhadap Palestina. Karena barangkali kita satu-satunya negara di kawasan ASI yang punya konsulat kehormatan di Palestina. Berbicara tentang ketegangan yang terjadi menyusul sanksi yang dilakukan oleh Arab Saudi dan sejumlah negara teluk lainnya terhadap Qatar, Indonesia bersikap netral dan memilih untuk mendorong semua pihak yang terlibat agar berdialog dan menempuh cara damai. Dan posisi Indonesia dalam bab ini tidak mendukung sana, tidak mendukung sini, karena bagi kita semuanya penting. Bagi Indonesia, Qatar, Saudi, Emirat, Kuwait, Bahrain, Maldives, itu adalah mitra strategis Indonesia. Dan karena itu nanti kita akan suarakan untuk bagaimana mereka segera mengakhiri konflik ini. Dari St. Petersburg, Rusia, Ahmad Sudirwan, TVR Parlemen melaporkan.